Kualitas sel darah, tekanan darah, dan kadar gula darah harus selalu terkontrol agar penyakit tidak menyerang tubuh kita. Kadar kolesterol yang tinggi dalam darah manusia dapat meningkatkan risiko penyakit yang mematikan. Jadi mulailah hidup sehat, perhatikan kesehatan darah dan pembuluh darah. Manfaatkan teknologi untuk bantu kesehatan tubuh Anda dengan kualitas darah menentukan kualitas hidup. Saksikan GoHealthy, cara tepat hidup sehat. Mari ubah perilaku, pakai masker untuk lindungi kita semua. Terima kasih telah menonton! Dunia seni rupa Indonesia pernah melahirkan sejumlah seniman legendaris yang beberapa karya terbaiknya ikut menjejakan tapak penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Salah satu maestro seni rupa ini adalah Heng Ngantung, perupa yang pernah melahirkan karya-karya sketsa ikonik dalam sejarah seni rupa Indonesia. Namun, kebesaran karya-karya dan jejak langkah hidup seniman yang sempat menjadi gubernur Jakarta dari tahun 1964 hingga 1965 ini pernah berupaya dikaburkan penguasa selama masa pemerintahan rezim Orde Baru. Nama besar Heng Ngantung sebagai salah seorang seniman besar telah diakui banyak kalangan sejak pertengahan tahun 1940-an. Maestro seni rupa ini misalnya dikenal luas berkat karya-karya sketsa ikoniknya yang merekam wajah tokoh-tokoh dan sejumlah peristiwa penting yang terjadi semasa revolusi mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari tahun 1945 hingga tahun 1949. Pada tahun 1946 sampai 1949, Belanda berusaha balik ke Indonesia dan ingin kembali menguasai Indonesia. Heng tak bisa menerima kenyataan itu. Pada tahun-tahun itu, ia banyak bertugas mengambadikan berbagai perundingan penting Indonesia-Belanda seperti Renville dan Lingarjati lewat koresan sketsa dan drawing. Jajaran sketsa Heng pada periode ini sering dianggap sebagai ikon seni era revolusi. Lahir di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 1 Maret 1921, Hendrik Hermanus Jul Ngantung atau Heng Ngantung merupakan putra dari pasangan Arnold Rory Ngantung dan Maria Magdalena Kalsun yang berasal dari Tomohon, Sulawesi Utara. Beliau lahir dari orang tua yang bermarga Ngantung dan ibunya bermarga Kasun. Beliau berasal dari Manado, tepatnya di Tomohon, Sulawesi Utara. Sejak masih anak-anak, bakat dan minat besar Heng terhadap dunia seni rupa sudah terlihat. Meski hanya menamatkan jenjang pendidikan formal di sebuah sekolah dasar Belanda di Tomohon, kepiawayan Heng menggambar dan cita-citanya menjadi pelukis telah berkembang sejak bersekolah dan mendapatkan perhatian besar dari E.K. Topo, kepala SD tempatnya belajar. Atas dukungan bekas gurunya ini, pada umur 15 tahun, Heng yang telah melahirkan banyak karya gambar dan lukisan cat air telah menggelar pameran yang menarik perhatian banyak pengunjung dan pembeli karya-karyanya. Bakat lukisnya itu otodidak. Jadi saya secerita sedikit, kalau ibunya ke pasar, pulang dari pasar, misalnya beli ayam, ayam hidup, Pak Heng diam-diam ambil itu ayam, dibawa ke kamar. Di kamar itu bisa satu jam, dua jam, ternyata dia gambar, dilukis, dilukis. Udah gitu beli ikan asin, ibunya beli ikan asin terus dibawa juga ke kamar. Satu-dua jam di kamar, dia lukis. Pada tahun 1937, berbekal uang penjualan hasil karya-karyanya, Heng remaja nekat pergi ke Jawa dan kemudian sempat menetap selama sekitar tiga tahun di Bandung. Di kota ini, Heng secara serius dan akademis belajar seni lukis pada Profesor Rudolf Wenghart, seorang pelukis potret terkenal asal Vienna, Austria. Saat tinggal di Bandung, Heng juga berkenalan dengan seorang kolektor benda seni bernama Newman dan beberapa seniman seperti Profesor Wolf Schumacher dan Afandi. Setelah banyak belajar dan mengasah keterampilannya melukis, pada tahun 1940, Heng ngantung meninggalkan Bandung dan merantau ke Batavia. Di tahun-tahun terakhir masa kekuasaan pemerintahan kolonial Hindia Belanda ini, Heng sempat bergabung dengan Persagi atau Persatuan Ahli Gambar Indonesia, kelompok berupa bumi putra yang berupaya mencari corak Indonesia baru dalam mengubarkan semangat nasionalisme. Saat pemerintahan Hindia Belanda jatuh dan wilayah Indonesia dikuasai pemerintah pendudukan militer Jepang dari tahun 1942 hingga 1945, Heng yang sudah dikenal sebagai seniman lukis dan sketsa berbakat, kian produktif berkarya. Pada masa ini, Heng yang aktif mengikuti pameran-pameran yang diadakan Kemin Bungka Shidoso, Lembaga Kebudayaan Bentukan Jepang, banyak menciptakan karya-karya lukis dan sketsa yang merekam dengan intes, penderitaan, kehidupan, dan semangat merdeka orang-orang Indonesia. Yang patut dicatat juga, dalam masa pendudukan Jepang, Pak Heng Ngantung juga aktif membuat sketsa-sketsa tentang kehidupan rakyat kecil di Jakarta. Bagi pemerintah Jepang, hal ini dianggap berbahaya, karena seharusnya yang digambarkan adalah kehidupan yang makmur, tetapi tidak demikian oleh Pak Heng Ngantung. Makanya tidak heran ketika karya-karya Pak Heng Ngantung berupa sketsa itu diburu untuk dibakar. Pada tahun 1942 dan 1943, Heng menciptakan dua karya ikonik berjudul Digiring ke Kandang yang menarik perhatian banyak seniman, pengamat, dan pecinta seni rupa. Dan lukisan memanah dengan Bung Karno sebagai modelnya dan belakangan menjadi salah satu koleksi terpenting Bung Karno. Pada tahun 1943, Heng Ngantung melahirkan sebuah karya berjudul Memanah yang kemudian karya itu dibeli oleh Bung Karno dan ada cerita dibaliknya sampai kemudian lukisan itu dipajang di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan dan tercatat dalam sejarah sebagai karya yang ikut menjadi saksi lahirnya Republik. Heng merasa bahwa kala itu, tahun 1950-an hanya Lekra yang paling vokal menyuarakan seni untuk rakyat. Indonesia, tanah air kita semua, tanah air tercinta. Walaupun kita dalam keragaman, namun kita tetap bersatu sepertinya diamanatkan dalam bineka tengah ikat. Merah putih adalah kebangan kita yang wajib kita jaga untuk terus berkibar. Mari, saling pegang tangan, saling berdampingan untuk bersatu. Utra Putri Ibu Pertiwi, teruslah berinovasi dan berkarya membangun generasi prestasi. Kami, kita siap mencintai Indonesia, mencintai produk-produk buatan Indonesia. Logo, sepatu dan tandaan generasi prestasi. Yang jago, ya logo. Gimana sih caranya ngebagi waktu antara bermain dan belajar? Kalau dari jam 7 sampai jam 12 misalnya, tapi kan di tengah-tengah itu ada break. Nah, walaupun lagi break, aku nggak ngebolehin mereka untuk main. Nah, gimana nih kita ngejaga supa nutrisi anak kita? Ya, pasti nutrisi anak itu harus terlengkapi kualitas dan kuantitasnya. Metro Icare, Balancing Study and Play for Kids. Besok jam 10 pagi. Bagaimana memaknai takdir? Sikap manusia untuk menghadapi takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Memahaminya dengan berusaha sekuat tenaga untuk meraih yang terbaik. Ini memang kehendak Tuhan begini. Itu namanya iman. Kita iman bahwa kita percaya bahwa ini ketetapan Tuhan. Saya tidak bisa ubah lagi. Tapi saya sudah berusaha. Memahami Islam, makna takdir. Hari ini jam 1 siang. Kedatangan etnis Tionghoa ke Indonesia pada sekitar abad ke-17 memunculkan berbagai akulturasi baik dalam budaya, tradisi hingga kuliner. Kota Tegal di Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah yang mengalami proses akulturasi terbesar dalam perkembangannya. Melihat Indonesia Cerita Tionghoa di Tanah Pantura Hari ini jam setengah 2 siang Melihat Indonesia Setiap Sabtu jam setengah 2 siang 17 Agustus 1945 Seiring diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia Babak baru dalam kehidupan bangsa Indonesia dimulai. Dalam gemuruh semangat kemerdekaan ini Pada tahun 1946 Heng Ngantung Yang eksistensinya sebagai seniman kian diakui Ikut mempelopori pendirian gelanggang seniman merdeka Selain terus berkarya Kelompok seniman yang didirikan Heng bersama sejumlah pelukis dan sastrawan Seperti Khairil Anwar, Rifai Apin, Basuki Resobowo, dan lain-lain ini Aktif menyuarakan dukungan terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia Heng Ngantung adalah pelukis yang tak kenal Ia berjuang untuk meninggikan harkat seni lukisnya Tetapi ia juga berjuang untuk bangsa Indonesia lewat seni lukisnya Salah satu bukti dari perjuangannya itu adalah Usahanya mendirikan gelanggang seniman merdeka bersama Basuki Resobowo Kerifai Apin, Asrul Sani, dan sastrawan Khairil Anwar Perkumpulan ini didirikan sebagai jalan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia Pada masa revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan Sepanjang tahun 1946 hingga 1949 Heng Ngantung banyak membuat sketsa yang merekam kehidupan orang-orang Peristiwa-peristiwa dan sosok-sosok bersejarah Heng, misalnya, membuat rangkaian sketsa untuk mengabadikan beberapa peristiwa perundingan penting Seperti Linggarjati, Perundingan Renville, dan Perundingan Rumroyen Heng juga mengabadikan momen kehidupan dan sosok orang-orang kebanyakan Yang ikut bergumul pada salah satu masa paling bergejolak Dalam sejarah pendirian negara Republik Indonesia ini Dia diajak oleh Gadis Rasid Untuk mendokumentasikan secara visual peristiwa-peristiwa penting Terkait dengan katakanlah seperti Perundingan Linggarjati Kemudian Renville, Kaliurang, dan seterusnya Yang menjadi saksi bahwa sketsa-sketsa Pak Heng Ngantung inilah yang kemudian Merekam kejadian-kejadian penting lahirnya Republik di masa agresi militer Belanda Pada bulan Agustus 1948 Heng Ngantung sempat menggelar pameran di Gedung Taman Siswa Kemayoran dan Hotel Des Indes Jakarta Setelah itu, meski dalam situasi perang Heng Ngantung berkeliling ke berbagai tempat di Indonesia Dan kemudian merekam landscape dan kehidupan masyarakat yang dikunjunginya Dalam berbagai karya sketsa dan lukisan Setelah pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Kerajaan Belanda pada akhir tahun 1949 Heng Ngantung yang tetap tinggal di Jakarta Kian aktif berkiat dalam kesenian Pada tahun 1950-an ini Heng yang berpandangan bahwa seni harus merefleksikan kehidupan rakyat Ikut bergabung dengan Lekra Atau Lembaga Kebudayaan Rakyat yang kerap dihubungkan dekat dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI Pergaulan Heng dengan Rifai Abin dan Basuki Resopo Membawa dirinya bersimpati kepada Lekra Atau Lembaga Kebudayaan Rakyat Bahkan ia tak keberatan ketika namanya dicatat sebagai anggota Lekra Heng merasa bahwa kala itu Tahun 1950-an Hanya Lekra yang paling vokal menyuarakan seni untuk rakyat Seni untuk revolusi Seni untuk bangsa Karena aktivitasnya sebagai salah satu seniman papan atas pada dekade 1950-an Nama Heng Ngantung banyak dikenal oleh para tokoh nasional Termasuk oleh Presiden Soekarno Bahkan pada tahun 1957 Heng Ngantung sempat dipilih Presiden Soekarno untuk masuk dalam Dewan Nasional Sejenis Lembaga Penasehat Presiden Yang menjadi cikal bakal Dewan Pertimbangan Agung atau DPA Sebelumnya, sejak tahun 1955 hingga tahun 1958 Nama Heng Ngantung juga tercatat Sebagai pengurus Lembaga Persahabatan Indonesia, Tiongkok Karena kedekatannya dengan Presiden Soekarno Pada tahun 1960 Heng Ngantung ditunjuk menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta Mendampingi Gubernur Sumarno Dan dilantik pada tanggal 9 Februari 1960 Bung Karno awalnya adalah langsung ingin menjadikan Pak Heng itu sebagai Gubernur Jakarta Awalnya Tapi karena Faksi politik yang begitu besar pada saat itu Kemudian Pak Heng Ngantung kemudian menjadi Wakil Gubernur dulu Semasa menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta Atas permintaan Presiden Soekarno Heng Ngantung merancang pembangunan Dan membuat sketsa sejumlah patung monumental Yang dimaksudkan menjadi simbol identitas Dan semangat baru kota Jakarta Sebagai ibu kota negara yang merdeka dan berdaulat Heng Ngantung Di antaranya merancang dan menggambar sketsa patung Tugu Selamat Datang Yang didirikan di depan Hotel Indonesia Untuk menyambut penyelenggaraan Asian Games di Jakarta pada tahun 1962 Heng juga diminta Bung Karno Merancang dan menggambar sketsa Tugu Pembebasan Irian Barat Yang didirikan di lapangan Banteng Jakarta Tugas berat yang dihasilkan Dan berhasil diselesaikan Adalah mendesain monumen selamat datang Di Bundaran Hotel Indonesia Dan mengkoordinasi pembangunan Monumen Irian Barat di lapangan Banteng Zaman Heng Ngantung dan patung-patung Itu memang identitas Jakarta Bertambah dengan proyek-proyek monumental Yang sebetulnya idenya datang dari Soekarno Jalan Tamrin Sudirman Mulai dibangun waktu itu Untuk juga menghubungkannya Dengan kebayoran baru Kemudian tentu saja ada patung-patung Sepanjang jalan itu Dan juga patung-patung Di beberapa titik lain Seperti di Pasar Minggu Dan ada juga patung di Gantara Ya betul Jadi mereka menambah identitas Jakarta Pada waktu itu Dengan beberapa unsur yang memang kuat Pada tahun 1964 Menyusul penunjukan Gubernur Sumarno Menjadi Menteri Dalam Negeri Heng Ngantung diangkat Presiden Soekarno Menjadi Gubernur DKI Jakarta yang baru 65 kan Diberhentikan dengan hormat 66 sampai 80 Gak pernah terima pensiur Investasi forex khususnya mengenai trading forexnya secara robot Separta Di trading forex Anda bisa mulai dengan modal minim Kenapa? Karena di trading forex ada yang namanya leverage Ini bisa membuat modal minim Anda Memiliki bayung power yang besar Dan bisa menghasilkan income dalam jumlah yang besar untuk Anda Info Plus Robot trading forex sumber pasif income Minggu 6 Februari Jam 7 pagi lewat 45 menit Didukung oleh Halo pemirsa Ada yang penting untuk kita simak Yaitu cerita tentang pengalaman hidup kesehatan seseorang Karena dalam setiap perbincangan selalu ada solusinya Yang harus kita petik sebagai pelajaran Saksikan Go Healthy Cara tepat hidup sehat Selama 6 bulan saya dengan Pak Ajay Saoban juga dianggap sebagai orang gila Walaupun dia sudah menjadi daerah pariwisata tapi wisataan masih sepi Kepatuh itu juga landasan kekuatan kami sebagai fondasi Kek Andy mendulang emas di kampung sendiri Besok jam 7 malam Kalau angkat nahlut menenggelam kan sebenarnya sudah sering Supaya masuk koran gitu kan Tapi ternyata gak masuk koran Tidak masuk koran Susi Cek Ombak Maju terus pantang mundur Jam 8 malam ini Saatnya UMKM naik kelas Juregan Jaman Now Segera Prime Time News Setiap hari jam setengah 6 sore Pada saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta Heng Ngantung yang berlatar belakang non-partisan Sempat memperkenalkan sejumlah pendekatan baru dalam memimpin kota Jakarta Heng Ngantung misalnya Menginisiasi sejumlah pendekatan yang tidak konvensional Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam merawat dan membangun Jakarta Pendekatannya yang tidak konvensional Misalnya seperti dia menyamar menjadi gelandangan Untuk melihat partisipasi aktif masyarakat dibawa dalam merawat Jakarta Itu menjadi pendekatan yang sangat menarik sekali pada saat itu Karena belum pernah ada pendekatan gubernur sebelumnya Seperti yang dilakukan oleh Pak Heng Ngantung Termasuk juga ketika dia menyerukan gerakan kerja bakti setiap hari minggu Belum pernah ada juga gubernur yang menyerukan gerakan itu Untuk menanggulangi banjir di Jakarta pada saat itu Pada tanggal 15 Juli 1965 Heng Ngantung dicopot mendadak dari jabatannya Sebagai gubernur Jakarta oleh Presiden Soekarno Heng dicopot dari jabatannya saat ia sedang pergi berobat ke Austria Presiden Soekarno sendiri tidak pernah mengungkapkan alasan pencopotan Heng Ngantung Banyak pertanyaan sebetulnya Mengapa ia dicopot mendadak? Tidak ada jawaban yang jelas Saya juga tidak menemukan jawaban yang pasti Namun rumor mengatakan Seperti yang dibesekkan Heng kepada beberapa orang Pada bulan-bulan Tengah tahun 1965 itu Pergesekan politik militer Jakarta mulai kuat rasa Konon pihak militer yang anti Soekarno Tidak ingin Jakarta dipimpin oleh orang Tionghoa Dari luar Jawa Dan non-muslim pulang Tekanan ini mendorong Soekarno untuk mencopotnya Tapi rumor yang paling santer adalah ini Karena Heng Ngantung pernah dicatat sebagai anggota Lekra Setelah tidak menjadi gubernur dan kekuasaan politik di Indonesia Berubah memusuhi segala hal yang berbau PKI Dan memiliki kaitan dengan Presiden Soekarno Nasib dan kehidupan Heng Ngantung terkena imbasnya Karena pernah aktif di Lekra Yang disebut Rezim Orde Baru sebagai underbau PKI Heng Ngantung dan keluarganya pun Sempat menjadi korban berbagai praktek diskriminasi Ayah saya kan tahun 65 kan Diberhentikan dengan hormat 66 sampai 80 Enggak pernah terima pensiun Baru tahun 80 Kita dapat pensiun Itu suatu bentuk diskriminasi Setelah 1965 Kemana nama Heng Ngantung? Heng Ngantung ternyata tenggelam Tepatnya ditenggelamkan Sampai 25 tahun kemudian Tak ada orang yang berani mempublikasikan nama dan karyanya Tidak ada yang berani mengajak ia pameran Hidupnya pelan-pelan menjadi miskin Rumahnya yang berada di gang sempit di kawasan Cawang Tak terpelihara Untuk menghidupi keluarga Ia banyak Menjual lukisan dan sketsanya dalam bentuk paket Sementara para kolektor yang menyimpan sketsa dan lukisannya Sering menyembunyikannya Karena takut dianggap mendukung Setelah tidak menjadi pejabat Heng Ngantung kembali menekuni dunia lukis dan menggantungkan biaya hidup keluarganya dari karya-karya gambar dan lukisan yang ia ciptakan Hingga di penghujung usianya dalam kondisi yang kerap kali sakit-sakitan dan hampir buta Heng Ngantung tetap melukis Ayah saya setelah tidak menjabat itu sehari-harinya kembali melukis Pada saat itu dia juga melukisnya sebenarnya kondisi matanya juga udah nggak bagus ya Karena pak Heng itu kan pada saat terakhir-terakhir itu kan kena sakit glukoma Glukoma dan matanya itu sebelah kanan itu sudah buta Sudah buta tidak bisa lihat dan sebelah kirinya itu tinggal 30% Jadi dia kalau melukis itu pada saat melukis itu dia memang benar-benar nggak mau diganggu Meski kerap dipersulit oleh penguasa Orde Baru untuk mendapat izin pameran Atas bantuan Ciputra pada tahun 1991 Heng Ngantung sempat menggelar pameran lukisan di Pasar Seni Ancol Pameran yang kemudian dihentikan oleh pihak berwenang ini menjadi pameran terakhir Heng Ngantung Pada tahun 1991 bulan November sampai Desember Galeri Pasar Seni Ancol Jakarta memberanikan diri memamerkan lukisan Heng Ngantung Dan saya diminta untuk mewawancarainya dan membuat pengantar pamerannya Pada saat saya temui keadaan Heng kurang sehat dan matanya sudah lama nyaris buta Rencana pameran ini ternyata mendapat hambatan dari Badan Koordinasi Intelijen Negara atau BAKIN Meski akhirnya pameran boleh juga dibuka Namun ya baru beberapa hari berlangsung BAKIN meminta pameran ditutup Dan untuk selanjutnya ditutup seterusnya Heng pun syok Pada tanggal 12 Desember 1991 atau sekitar 3 bulan setelah pameran terakhirnya Heng Ngantung meninggal dunia dalam usia 70 tahun Seniman besar ini pergi dengan meninggalkan banyak jejak karya Bagi masyarakat Indonesia serta jejak semangat dan keteladanan bagi banyak orang yang mengenalnya Itu selalu mengajarkan kepada kita tuh selalu mesti jujur Jujur tuh nomor satu ya Jujur nomor satu katakan apa adanya Lalu belajar hidup sederhana menerima apa adanya ya Itu aja karena ayah saya pun juga begitu Kontribusi penting Pak Heng Ngantung dalam sejarah seni rupa di Indonesia tentu saja sangat besar Sketsa-sketsa yang dihasilkan itu kemudian menjadi tonggak penting Lahirnya kemudian sketser-sketser sekarang gitu Kualitas sel darah, tekanan darah, dan kadar gula darah harus selalu terkontrol Agar penyakit tidak menyerang tubuh kita Kadar kolesterol yang tinggi dalam darah manusia dapat meningkatkan risiko penyakit yang mematikan Jadi mulailah hidup sehat Perhatikan kesehatan darah dan pembuluh darah Manfaatkan teknologi untuk bantu kesehatan tubuh Anda Dengan kualitas darah menentukan kualitas hidup Saksikan Go Healthy, cara tepat hidup sehat Mulai pakai dua masker efektif cegah varian baru COVID-19 yang lebih mudah menular Cara pakai masker dua lapis Dengan mengkombinasikan dua jenis masker berbeda Pakai masker bedah di dalam dan masker kain di luar Pilihan lain selain menggunakan masker ganda adalah dengan menyimpulkan masker medis Anda Ingat selalu gunakan masker dengan benar dan berketat protokol kesehatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!